Intro Yoters, selamat datang di Inspira AudioCast Dan masih dengan aku, Salma Yang memandu Inspira AudioCast kali ini Oke, nah Kalau misalnya nih, Yoters Ada gak sih yang anak Twitter banget nih Sering main Twitter Pasti gak asing nih, kalau misalnya kita buka timeline Terus ngeliat ada Alpha, ada orang rambutnya panjang Dan sering banget kayak ngerasa Blunder ini cewek apa cowok sih Dan tentunya juga pasti Yoters yang emang anak Twitter banget nih Tau gitu Tapi kali ini Aku gak cuman mau ngobrol-ngobrol aja nih Sama orang yang akan kita obrolin bareng Di podcast kali ini Ternyata sosok ini tuh Juga menggeluti bidang yang lain Apalagi kalau misalnya kamu nih Yoters Anak thrift shop banget gitu Yang baju-baju thrift Yang emang anak thrift parah nih Pasti tau gitu Oke, dan sekarang aku mau ngobrol bareng sama Bang Andi Yot Tadi udah request mau disebutnya sebagai orang biasa ya Bang Iya Orang biasa beneran Biasa apa? Yang biasa aja Iya, biasa aja sih Oke, Bang Andi apa kabar? Baik Sehat? Sehat Second school rame? Alhamdulillah sih mulai dari sebelum lebaran itu rame banget Rame banget ya Baju lebaran beneran pada beli di second school Bang? Iya, banyak Lebaran pake jaket gitu Bang? Oke, kan ada kronek, ada kaos, segala macem kan banyak Iya, buat sholat gitu ya Inovasi baru gitu ya Bang ya Gak tau terserah mereka, yang penting dia belanja aja Yang penting gue ini ya, sukses gitu ya Bang ya Gak sukses, yang penting barangnya abis aja Jujur banget Oke, tapi second school rencana kapan nih Bang? Kita bisa nanam saham kira-kira? Ini juga lagi, sebenernya lagi mau beranjak ke yang lebih serius lagi sih Jadi kayak udah nyetok bal banyak gitu sendiri Nginyari gudangnya Oke, udah mau ke arah jenjang yang lebih serius gitu ya? Kapan? Gak tau sih Barangnya udah ada, udah ditawarin mulu cuma Gudangnya belum dapet, yang murah Oh gitu Jadi bahas produk duluan nih Oke, Bang Andi lihat ini pasti kalau misalnya Yoters di buka Twitter Kadang suka lewat dengan, tadi kalau Bang Andi bilang dengan tweet basic gitu ya Iya, tweet basic Kenapa sih dibilangnya tweet basic Bang? Soalnya tweetnya Biasa aja, misalkan kayak tweet relate gitu emang Semua orang pasti Bisa ngegambarin tweet itu Cuma belum tentu penyampaian di tweet kan bisa gitu Biasa aja jadi tweetnya Basic Basic gitu Udah mainan lama, mainan Twitter lama gitu Tapi expect kalau bakal rame gak sih? Maksudnya kayak sekarang nih kalau misalnya Yoters atau misalnya aku gitu Ngecek Twitternya Bang Andi ini kan udah 3,1 juta ya Eh, iya bener ya, 3,1 juta ya Itu bisa buat ini ya, KPR sebenernya DP gitu kan Iya Bisa kan beneran KPR? Kalau followers satu orang seribu lumayan juga tuh Lumayan dikumpulin Dapet tambahin dikit, gue udah bisa ini ya, apa nyicil Nyicil, iPhone XR Oke Expect gak sih Bang? Maksudnya jadi kayak bisa sekarang gitu Kalau expect sih enggak ya Cuma emang main Twitter dari tahun 2012 sih ya kan jadi Ngerasain main Twitter sepi banget, sepi itu udah pernah juga gitu loh Nge-replay gak ditanggepin orang juga sering juga dulu gitu loh Ya seneng aja sih, jadi kalau nge-tweet apa rame ya seneng Oh gitu Ya kadang juga yang reply juga suka ngelucu juga, jadi ikut ketawa juga kan Oh jadi kayak sebenernya kan kalau menurut gue pribadi gitu ya Kalau Twitter itu kan tempat kita berkeluh kesah sebenernya Kadang tuh gue ngerasa kalau jokes Twitter tuh segmented juga gak sih? Menurut lo gimana? Kayaknya sih, iya sih ya Ya kadang tuh ada yang maksudnya kita jokes di Twitter ya di Twitter aja gitu Gak bisa kita bawa ke platform lain tuh kadang suka jadi kayak gak lucu gitu Iya bisa sih, iya kayaknya gitu Berarti udah diricanain dong? Apa sebenernya kayak kok kayak apa usaha kecil-kecilan jadi rame gitu gak sih? Gak ada, cuma emang karena waktu ini udah sampai tahap kenapa bisa viral gitu gak sih? Iya, iya Jadi Jessie tuh udah mulai konsisten buat nge-tweet sih Gara-gara itu malah pemicunya Malah konsisten gitu Berusaha ngelucu, kebalen kan gak lucu terus gitu Berarti udah di, berarti lu nyatet gak sih kayak misalnya tanggal segini gue mau nge-tweet ini gitu Oh enggak Oh kirain Gak ada Berarti ya sebenernya emang konsisten aja kali ya Maksudnya jadi kayak sering nge-tweet terus kayak di respon orang gitu-gitu ya Tapi kan tadi, oke Jadi tuh gue sama Bang Adi tuh sempet kayak ngobrolnya di belakangnya kayak Kan dan tadi juga udah gue sebut di awal juga Banyak orang yang agak merasa tertipu dengan hafal lo gitu Iya Gue bersyukur juga sih orang banyak tertipu Jadi gara-gara itu kan gue jadi rame tuh waktu itu Yang tahun 2012 kalo gak salah awal gitu Orang ngira cewek terus gue sampe masuk media online gitu-gitu kan Karena rame banget waktu itu emang Ya udah gue bersyukur aja sih malah dianggap kayak gitu Oke bersyukur juga cewek gitu ya Iya Gue baru denger sih Tapi itu kayak pernah gak sih Bang? Kayak ngerasa maksudnya Pas gara-gara apa itu tuh sampe digodain tuh beneran? Iya sampe baik yang DM ngirim foto ituannya Iya itulah ya tidak layak tampil gitu ya Iya Ada sih beberapa ngirim Ketawa gak? Lucuan sih Kayak Maksudnya Gue juga mungkin kalo dulu ya Maksudnya kayak Kalo misalnya ngeliat hafal lo gitu Itu emang gue bakal ketipu sih kayak cewek ya Sekilas sih iya Sebenernya kalo ditegesin banget emang gak Fokus banget itu enggak Niat pake apa itu? Emang gak niat sih Jadi itu foto awal tahun baru Kan pas banget awal-awal 2018 tuh kan baru rame Iya Gak niat Hmm gitu Tapi akhirnya dari situ ya bikin maksudnya Dengan hal-hal yang mungkin bisa gue sebut kayak hal-hal yang gak sengaja gitu Kayak hafal lo disangkat cewek Atau mungkin kayak Lo nge-tweet tapi lo relate gitu ya Dengan apa yang terjadi di masyarakat Di kehidupan gitu-gitu Dan kalo gue nih buka profil lo gitu Pasti banyak memang teman-teman gue tuh yang mengikuti akun lo Oh kayak gitu-gitu Dan yang gue tau juga kan tadi lo juga kalo misalnya Apa ya benchmarking akun Twitter di tahun 2020 juga kan Lo termasuk di dalamnya gitu ya Tadi urutan kedua ya bang ya Gitu dan Apalagi maksudnya dengan Lo juga kan udah sering diliat Oke lo tuh udah sering diliat orang juga kayak gitu-gitu Nah gue mau nanya nih kayak dari tweet-tweet lo juga yang lucu kayak gitu-gitu Kayak pernah gak sih kayak takut kayak kecele gitu Kayak kan Twitter kan apa ya Maksudnya bisa kayak nge-share konten itu kan biasa aja ya gitu Iya Dan kayak jadi bahan blunder atau mungkin mengundang tweet-word gitu Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Kalo ngalamin sih kayaknya gak Cuma jadi gue udah tau duluan gitu Oh Twitter bakal kayak gini nih Gue udah Karena udah sering mantau Twitter kan ya Twitter-word orang meskipun gang ikutan Gue sering nontonin, bacain gitu Iya suka gue Ya Twitter emang serunya disitu Harus ada tweet-word Kalo gak ada gak seru Iya harus ada Jadi ya gue jadi tau batasannya Jadi gak tiba-tiba nge-tweet Wah gini parah nih gak bakal gue tweet sih Oh gitu Justru dari situ lo menjadikan pembelajaran Lo harusnya gak boleh kayak gitu ya gitu Guanya Iya Kalo orang lain ya terserah dia Berarti lo pernah diusik juga dong harusnya di Twitter? Dulu awal-awal naik sih sering sih dulu Diserang gitu-gitu sering dulu Cuma main kesini makin udah gak ada lagi sih Soalnya yang akun-akun nyerang jadi gue temenin gitu loh Jadi temen sekarang gitu Wah menarik sih ini Dari yang maksudnya orang-orang yang kayak Yang mungkin dulu kontra dengan lo gitu Tapi lo bisa mengajak mereka bisa menjadi temen gitu Enggak kontra sih Jadi emang kayak gitu Jadi ada yang Karena biasanya di Twitter kan ada yang nge-troll gitu kan Emang ada kerjaannya dia kayak gitu Tweetnya Konten tweetnya emang kayak gitu Tapi dari situ akhirnya maksudnya Bisa menjadi temen lo gitu kan Kayak Maksudnya gak banyak gitu Orang yang kayak berbesar hati Tuk willing kayak Menemani orang yang emang kayak Maksudnya nge-troll lah kalo bahasa ininya gitu Soalnya pas ketemu juga Cengenges-cengenges aja Oh emang ini kali ya Gak ada Gak ada serem-seremnya gitu Oke Oke ini info menarik kali ya Mungkin Di Twitter lo keliatan serem gitu Terus ternyata pas ketemu ya Biasa aja gitu Berarti ini ya Enak gathering Twitter banget ya Bang ya Iya soalnya emang banyak temen dari Twitter Oke banyak temen dari Twitter juga dan dari situ Gue bisa bilang gak sih itu menjadi kayak kekuatan lo gitu Kayak mungkin gak seharusnya kita ngebales orang yang kayak gitu juga kali ya Iya soalnya semakin di respon sih semakin emang dia tujuannya itu sih di respon Kalau gak di respon jadi cukup capek sendiri nanti gitu loh Yang penting kita gak macem-macem kali ya sebenernya ya Dari kitanya aja Gitu berarti lo bisa bilang sekarang akun lo ini ya akun damai gitu ya Iya namaste apa sih namaste Namaste Santai-santai aja Namaste WFH di Bali sebulan Terus sosokan mau pelajari arti hidup gitu biasanya Terus setiap hari story-nya ubud gitu Gak nyoba bang Gak Oke bang ini juga sih bang Gue agak tertarik juga gitu ketika tadi lo bilang kayak lo yang Ya maksudnya dengan lo yang nge-tweet secara relate Dengan yang terjadi secara general di orang-orang sekitar Terus dengan lo juga yang maksudnya menemani akun-akun yang nge-troll lo kayak gitu-gitu Lo bisa bilang gak sih lo tuh besar karena apa yang kayak lo tanem itu yang lo tuwai juga gitu Enggak tau ya gue gak segitu dalem kayaknya Gue besar juga karena emang kebetulan aja sebenernya Apa momen gue viral itu momen Twitter baru naik lagi Sebelum Twitter kan sempet-sepi tuh Oh iya ya yang pas Iya sampe sepi Twitter 2015-2017 lah itu sepi 2018 tuh mulai naik pas banget akun gue naik jadi user gue tuh emang baru dari platform Ryan ke Twitter baru main Jadi gue mungkin ramainya gara itu Gara-gara itu juga ya Terus konsisten nge-tweet yaudah Berarti memang ada Momennya pas sih Twitter kan mulai naik lagi kan tuh Ada bidang pekerjaan baru nih bang Konsisten nge-tweet Gue akan coba Bukan pekerjaan juga sih Gue akan coba nih bang Siapa tau bisa jadi peluang juga bang Iya Soalnya biasanya akun gue akun curhat Aku curhat kalau capek Yang curhat gitu emang sebenernya banyak juga tau Oh iya Iya lah Tapi kayaknya lo udah gak bisa curhat nih bang Iya sih Iya sih bener gitu Dan lo juga ini gak sih bang kayak dari Twitter itu kayak kan yang gue tau Dan bukan yang gue tau juga ya maksudnya lo tuh kan juga punya bisnis ya bang ya Si second school ini gitu Second school ini ada kayak merupakan thrift shop gitu ya bang ya Mungkin lebih kayak banyak sekarang fenomena kalau ketika kita nge-thrift gitu kan Ada yang mungkin ngambil barangnya ya di tempat-tempat kayak pasar senen atau pasar baru gitu-gitu Kalau di second school ini kan memang lo sudah kurasi barangnya juga ya bang ya Dan itu juga udah lo laundry juga dan udah rapih juga kayak gitu-gitu bang Nah kenapa sih bang awalnya tuh memutuskan untuk mengambil kayak bidang thrift ini Akhirnya menjadi usaha lo gitu Nah ini juga gue gak sengaja juga buka thrift shop ini Oh iya Iya Just thrift awalnya Bukan Jadi kan sebelum pandemi kan gue jadi nyewa ruko gitu ya Udah setahun udah gue bayar tuh Jadi gue liat awalnya tuh mau buka sepak malah Oh iya Nomor cantik Nomor cantik Iya Bukan yang ada plus-plus gitu Oh enggak aman ya Itu sama temen gue ada kan ya Udah gue bayar tuh setahun Eh pandemi tuh akhirnya gue ragu tuh Oke Berapa bulan Ruko nya gak kepake Akhirnya kan gue buat apa nih sayang kan udah bayar setahun kan gak kepake Itu kan sayang juga Akhirnya gue punya temen yang ngerti thrift itu Oke Gue ajak Yuk kita Mau gak lu kita buka thrift nih Gue mau jalan gitu Akhirnya yaudah buka jalan gitu aja Jalan gitu aja Rame gitu Alhamdulillah sih Itu peran Twitter Andi Hiat disana gede gak menurut lo kayak apakah dari second school itu bisa growing bisa tumbuh juga gara-gara Andi Hiat in Twitter gitu Kayaknya sih ada sih pengaruhnya ada Soalnya waktu opening juga kan gue bikin trending juga kan di Twitter Oke Opening sosmed itu kan kita gak bisa opening di itu masih pandemi kan masih hangat-hangatnya tuh Apa yang bikin lo trending sih bang waktu itu? Gak ada sih cuma giveaway aja cuma gue ikutan ramein aja Terus yang lain juga temen-temen banyak anak Twitter juga bantu ramein yaudah Oke Jacklot 2.0 kali ya Konsepnya kayak Jacklot gitu Gak trending namanya aja kan yang penting namanya dulu naik baru-baru produknya Oke Gak maksud gue tuh kayak kalau lo tuh kayak inik gak sih kayak bangun distro juga kayak kan kalau dulu tuh orang-orang rame biasanya kayak Jacklot kayak gitu-gitu kan Event-event kan berarti Iya lo kayak bikin sengaja pas kayak dari itu kan gue bisa bilang kayak giveaway itu kan salah satu strategi juga gak sih biar rame juga gitu-gitu Itu apa ya bang ya maksudnya yang bikin lo akhirnya kayak waktu itu percaya akhirnya second school ini nih akan tumbuh dan besar Akan tumbuh gue gak optimis banget juga cuma gue jalanin aja gitu Lo jalanin aja terus berarti dengan dibantu dengan support system juga gitu ya bang ya Soalnya tim gue juga anak sosmed juga anak Twitter juga Oh I see Oh berarti itu akun Andi Hiat banyak yang ngebantu juga ya bang Enggak kalau gue gak ada sendiri maksudnya yang lain juga aktif juga di Twitter gitu Oh oke I see berarti emang dari teman-teman Twitter lo juga gitu ya Kali maksudnya Andi Hiat ternyata backingannya banyak gitu kan serem tiba-tiba mau Twitter berani gitu Ada backingan general gitu Enggak ada Enggak ada Oke dan lo juga akhirnya lo growing dengan second school juga gitu dan tadi lo sempet cerita juga Salah satu cara akhirnya lo sempet bikin trending juga gitu kan lo bikin giveaway juga dan Oh ya tadi kan kita sempet ngobrol juga nih pas sebelum podcast kayak lo dengan ngirim-ngirim barang ya ke teman-teman Dan seleb tweet juga gitu ya Itu gunanya sih temen banyak jadi daripada musuh banyak jadi mendingan temen banyak Jadi berguna juga kalau kita bikin apa gitu dan mereka juga welcome aja kan buat bantu Oke Relate ya bang ya kayak tadi lo kayak sebenernya gitu ya kayak gue jadi kayak memahami dan mengilhami juga gitu Kalau apa ya kadang tuh ya memang ketika ada orang yang usih kita yang gak selamanya bisa jadi musuh juga gitu Iya gak sih kayak lo akhirnya lo kayak gue belajar juga lo gak akan pernah tahu nih lo akan ketemu orang siapa dan itu akan ngebantu Iya akan ngebantu lo juga gitu Ada gak sih bang yang kayak gue jadi iseng nih pengen nanya dateng ke second school itu cuma pengen ketemu lo doang itu ada 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 beberapa Keren beli tapi Beli Beli Kalau gak beli gak mau foto gue Gue bilang beli kan beli Jadi yaudah gak apa-apa foto gitu Oh gitu Ada banyak juga sih itu Ibu-ibu ada yang kayak Ibu-ibu kayaknya gak ada sih Kalau yang anak muda Pandi mau foto pandi gitu Enggak ya pas lagi jalan gitu Ibu-ibu gak ada Ibu-ibu gak ada berarti rata-rata yang emang ini ya apa milenial gitu ya Gen Z apa sih Gen Z Gen Z milenial gitu Pernah gak ada yang dateng tiba-tiba apa namanya Kayak ngasih lo kado gitu gitu Kado kayaknya gak ada deh Masa sih Kado apa nih maksudnya Iya kayak kayak yang ngefans sama lo banget gitu Oh gak ada gak sampai segitunya Terima Beda kayak yang falam lain Terima gak sampai segitu Udah seini bang Lu udah selevel BTS gitu bang Gak ini bang niatan bikin Youtube gitu bang Youtube ada nanti Youtube ada nanti Oke Soalnya gak ada tempat juga kalau bikin Youtube gitu Ini lagi proses nabung beli rumah Keren Jadi pengen punya rumah dulu mungkin baru dari situ Pelan-pelan aja lah gak usah Berat-berat gak usah buru-buru banget Nah balik lagi nih Bang Go Balik lagi kita bahas second squee gitu Second squee itu kan dengan fenomena lo juga gitu Lo dengan lo sebagai anti hiat di Twitter Dan lo waktu itu pas opening juga bikin rame Twitter juga lo bikin trending dengan lo bikin giveaway Dengan lo dibantu oleh teman-teman Apa? Selep tweet juga yang lain Kayak gitu gitu Dan lo akhirnya bisa Maksudnya tumbuh kayak sekarang gitu Dan second squee ya Banyak orang ya akhirnya mencari barang-barang trip Yang udah secara rapi gitu di second squee gitu Nah itu kan berdirinya di pertengahan 2020 kemarin kan Dan Iya bener Iya maksudnya Pas lagi kita masih Sekarang masih pandemi sih maksudnya Masih yang kayak emang ketat banget lah Waktu itu kan protokol kesehatannya gitu Kayak menurut lo nih Bang Kayak Apa sih sebenarnya mungkin ada teman-teman yang masih bingung Dengan fenomena trip shop gitu Yang kayak yang apa ya Trip itu kan sebenarnya bahasa Sebenarnya bahasanya pakaian bekas sih Iya pakaian bekas kan gitu Dan tadi lo juga udah Kayak lo sempat cerita gitu Kayak lo dibantu dengan beberapa teman lo Ketika membuat si second squee ini Masih legit gak sih Bang Maksudnya tuh barang-barang trip gitu Masih menjanjikan sih Kenapa? Karena pasarnya ada Jadi kan kalau Barang baru sih Fashion gitu kan Kita mesti bikin pasar sendiri dulu Kalau Trip itu udah ada pasarnya sendiri Jadi kita gak perlu bikin pasar lagi Kita cukup buka aja sih Dan barangnya juga Supply barangnya Masih banyak sih dari luar Masih banyak Oke berarti memang sebenarnya Untuk sekarang ya Masih menjadi Apa ya Bentuk usaha yang sebenarnya Bisa menjanjikan banget gitu ya Bisa Itu lo kurasi barangnya Dibantuin apa gimana? Iya itu teman gue yang ngerti Awalnya gue gak terlalu Itu banget sih Cuma makin disini Makin oh iya seru juga Ternyata kayak Gue jadi suka Ngeleksi kaos Kayak gitu-gitu Kaos-kaos yang rare gitu Gue koleksi juga sekarang jadinya Jadi seneng juga Ini ya kayak Iseng-iseng nemu hidden gem gak sih? Karena kan Hidden gem Iya kan hidden gem kan Iya jadi suka gitu Suka juga Kayak lo kalau secara beruntung Akan nemu apa ya Barang bagus gitu Iya Barang bagus Itu kayaknya kan Kalau buka dari bal Terus di dalam ada harta Karena itu kayaknya seneng banget Iya kan Kayak Kalau misalnya nih Kalau misalnya gue nih ke Senin gitu Kayak sekarang pedagang Senin Udah tau lu kayak Uniqlo-uniqlo gitu Iya disana Jadi sekarang Senin Pasar Baru Itu udah tau Harga semua Harga udah sama Iya Ketau toko yang lain Kayak toko Misalkan sekalig itu Sama disana tuh sama aja Sama aja Tapi karena lo sendiri kan Memang berani Untuk ngambil secara Gede gitu kan Itu kan Kalau misalnya kita Ngeliat gitu kan Kita gak tau nih Di dalam itu ada apa aja gitu Iya Kayak tebak-tebakan buah manggis aja gitu Kita buka Wah ada ini Ada ini Ada ini gitu Dan Tapi kayak Menurut lu bang Kayak Ada beberapa yang Trifshop ya Yang gue tau ya Suka markup harga Sembarangan gitu Apakah lo Kayak Lo tuh menentukan harga Gitu gimana sih Apakah berdasarkan Barangnya aja Atau yang kayak Udah lah Kalau markup harga Juga gak ini Apa gak rido Gitu kan Apa gimana tuh Emang kan Biasanya kalau buka Nyortir barang Dibagi grade Misalnya grade A B, C Emang A yang paling Harganya lumayan B yang biasanya Kalau gue sih Dari awal emang Markup harga tuh Masih yang Masuk akal Gue udah bilang sama yang lain Kalau orang kasih harga tuh Masuk akal Jadi Kita yang Pelan-pelan aja Di dikit-dikit aja Tapi Jalan gitu Lancar gitu Kayak gitu sih Tergantung Penjualnya sih Sebenernya Oke Gak salah juga Kalau markup tinggi Itu gak salah juga sih Gue gak bilang Dia salah Oke oke Sebenernya balik lagi Ke apa ya Preferences orang Masing-masing mau jualnya Seperti apa gitu Soalnya kan Itu kan gak ada ketentuan Harganya kan Di chip shop gitu Karena kan balik lagi Sebenernya Tergantung cara kita Apa ya Nampilin dari barang Yang kita dapet dalam Satu bali itu Maksudnya Lu ngolahnya juga ya Kayak maksudnya Pasti laundry juga gak sih Bang lu rapihin Kayak gitu-gitu Berarti memang Tergantung dari kita Cara kerawat Dan kita menampilkan Si barang itu juga Gitu kan Paling gokil Nemu apa tuh bang Kalau lagi Pas lagi buka bal gitu Ingat gak Kawas band sih Paling terus Kawas-kawas Full print gitu tuh Minatnya banyak tuh Kawas gue ada waktu Waktu Baru bongkar banget kan Baru di share-share Di stories Langsung Dibeli sama orang Satu setengah Satu kawas ada Satu setengah juta Iya Seriusan Iya Itu kawas apaan bang Full print gitu Oh Misalnya baru banget dibongkar Kan masih lacak-lacak gitu Dia udah ngeliat langsung Eh gue bayarin dong Langsung mau gitu Oh Emang dia ngincer Emang bagus kawasnya Oh alah Kawas apa bang Full print apa tuh Full print dari Jepang gitu Dinasinya susah juga sih Pokoknya itulah ya Gitu Karena Ya itu lagi ya Maksudnya kalau tadi gue sempat nyebut Ketika kita buka bal Yang kayak bener-bener Kita gak tau nih isi barangnya apa Gitu Tapi kayak Kayak Ya gue gak bilang Untung-untungan ya Tapi mungkin lebih ke kayak Barang bagusnya tuh Emang apa ya Worth lah ya Misalnya kalau misalnya Untuk lo jual dengan harga segitu gitu Karena kan balik lagi Maksudnya Lo jual landriff itu kan Lo juga usaha untuk Nyari barang bagus juga gak sih Iya Dan orang emang kalau Yang barang-barang yang kayak gitu Emang ada Ada peminatnya sendiri Yang gitu kan Gak mungkin kan Kos-kos segitu harganya Tapi kalau ada yang Mau mah ya Gak mau gitu loh Oke Pernah ada haters gak sih Kayak Ya barang gini doang masa Segini harganya gitu Pernah gak? Kayaknya gak ada sih sejauh ini Kalau itu Oh iya mungkin balik lagi Karena Andi Hiat akun damai ya bang Akun sehat Gak ada Paling gak kalau tuh Lagi rame-rame yang Ngeposting foto rame-rame di twitter itu Paling ada yang nyedir-nyedir Gara-gara gak kebagian aja Oh Kok yang lain dikirim Gak Oh berarti Iri kali ya sebenarnya Iya gitu Bang ini Menarik juga sih bang Kayak Lu juga kayak Second school ini berarti Udah mau setahun ya? Bener gak gue? Udah setengah tahun sih Eh Udah Baru setengah tahun Running mau setahun juga ya berarti ya September nanti setahun Oke Di tengah pandemi gitu Kok berani sih? Itu dia karena ruko nya gak kepake Berani-beraniin jadinya Tapi gue udah bilang di awal Kita gencar cuma di online dulu deh Waktu gue buka juga Tutup jam 8 malem Gue ngikutin aja Ngikutin PSBB Keputusan ya gitu-gitu Tapi makin kesini yaudah lah Buka biasa aja sih Mungkin protokolnya emang gue Ada jelas gitu Gue siapin cuci tangan segala macem Pake masker gitu-gitu Oke berarti memang Lu nya juga ya Maksudnya rapi ya Bang ya Maksudnya lu mau tersenuh Buka secara offline Dan Lu sendiri memang Melihat dari kualitas barangnya juga gitu Karena balik lagi gitu ya Kalau menurut gue ya Kayak Trip shop itu bisa rame juga gitu Karena memang dari kualitas barangnya Yang kita tampilkan dan emang Diserve better gitu ke Apa Sorry Ke pelanggannya gitu ya Dan lu sendiri Pernah gak sih Bang kayak Mikir gitu Kayak Ini sebenernya gue bener gak sih Buka musah trip shop gitu Sejauh ini sih bener sih Ngerasanya Soalnya emang Prospek buat Kedepannya tuh ada Gue juga Ya dari pendapatannya aja Udah keliatan jelas gitu loh Jadi Jadi ya Gak ada yang nyesel sih Buat Buka trip shop ini Berarti Lu juga ini gak sih Bang Kayak Ngelihat kayak kompetitornya juga Gitu-gitu Iya Tapi serunya tuh Ya kan Kadang ke trip gitu kan Juga ada event juga kan ya Jadi sesama Dengan lain juga Temenan juga gitu loh Gak musuh-musuhan gitu Jadi itu ada Ada paguyubannya Bang Kalau sesama Punya trip shop gitu Ada sih Kayak Bukan paguyuban sih temennya Kayak apa ya Kayak Eventnya kan ada Waktu itu gue kemarin Kemarin juga sempet Ada kan banyak Jakarta trip mark Trif Dye Ada tuh Di Bogor Gue ikut yang di Bogor Bogor trip market Itu banyak Di tiap kota ada itu Oke Tapi lo menjadikan ini gak sih Bang Kayak second school Akan kedepannya mungkin Lo mau kembangin gitu Jadi tempat tongkrong Atau apa gitu-gitu Ada niatan kayak gitu gak sih? Gue pengen niatannya malah Kayak buka cabang lain gitu Di kota lain gitu Pengen Berarti lebih kekaya Lo mau bikin franchise gak sih? Franchise Bisa jadi sih Bisa jadi Kalau stok barangnya banyak Oke Pernah gak Bang Kayak ada orang yang kayak Lo kayak Oke Lo datang ke second school gitu Kayak Ngerendahin kualitas barang Dari second school gitu Lo pernah? Gak ada sih Sejauh ini aman ya Bang Berarti Gak ada yang kayak gitu Aman banget hidup lo Dari tadi kayak Lo cerita Lo di twitter gak pernah ada yang ngusik Lo sampe bikin usaha tuh Ada yang ngusik kan twitter kan Di awal-awal doang Oke Gue jadi percaya gitu Bang Maksudnya kayak Ini relate banget Dengan yang kayak Memang lo menampilkan Dengan diri lo gitu Di masyarakat gitu Lo yang kayak Gak mau mengusik orang lain gitu Yang kayak Let it flow gitu kali ya Bang ya Iya Kayak ngerasa Yaudah lah Ngerasa Maksudnya Jalanin aja gitu Kayak Gue setuju juga dengan lo gitu Dan kalo gue pribadi ya Kalo gue boleh cerita tuh Kayak Ya emang hidup tuh ya Emang gak usah saling ngusik aja gak sih Sebenernya gitu Ya lo gak akan pernah tau soalnya gitu Kayak tadi lo bisa dibantuin Dengan temen-temen lo juga Kayak gitu-gitu Kayak Kedepannya tuh Orang yang akan membantu lo tuh Akan seperti apa Gitu-gitu Kayak Gue jadi percaya akan hal itu sih Sebenernya gitu Dan FYI gitu Kayak lo sendiri kan di twitter Yang memang Kayak tadi Lo kalo udah tweet word Yaudah nonton aja gitu Gak pernah terlibat juga gitu Twitter harus ada kayak gitu Harus ada tweet word Harus Harus ada yang Apa bongkar-bongkar itu Oh spil-spilan Spil beti Biar seru aja Biar kalo bongkar twitter tuh kayak Kayak yaudahlah ya ada yang rame gitu Soalnya kalo gak ada tweet word Sepi twitter Iya harus ada itu Nah bang Lo tadi kita udah sempet cerita juga Lo cerita soal Di twitter lo Seperti apa awalnya Dan lo sendiri yang memang kayak Beneran selet it flow itu gitu Dan lo akhirnya berani Bangun usaha Di tengah pandemi gitu Karena Banyak orang yang mungkin kayak Bukan meragukan lagi kali ya Mungkin gak berani gitu ya Maksudnya Untuk bangun usaha Di tengah pandemi gitu Nah dengan kesibukan lo yang sekarang gitu Sebenernya yang jadi passion lo tuh apa sih bang? Passion gue Gue gak punya passion kayaknya deh Gue cuma jalanin aja hidup gue sih Sebaik mungkin Gitu doang sih Kayak ini banget ya Lisa banget ya Enggak sih kan Everyone tuh pasti punya pilihan masing-masing gitu Mungkin lebih kekaya Gue cuma pengen Apa sih Pengen nabung udah Terus beli rumah segala macem Beli apa yang gue pengen udah Itu aja sih Ini menarik sih Tadi kan lo sempet cerita sama gue kan Lo tuh gak mau diundang kayak webinar gitu-gitu Soalnya gue Gue gak bisa yang Yang sotoy gitu Gue cukup tahu diri lah Kapasitas gue semanah gitu Kalau ngomong yang Gue ngerti Gak apa-apa Cuma kalau buat yang Memotivasi orang gitu Gue kayak gak bisa Oke Ayo Bangun usaha Iya gitu-gitu gue gak bisa Tapi berarti kan Pernah ada yang kayak Ngundang lo gitu gak sih Ke webinar gitu Pernah ya Pernah ada sih Dan lo gak mau beneran bang? Waktu itu Waktu sebelum pandemi Banyak malah Oke Ngundang lo jadi pembicara Gitu-gitu Ada satu pembicara Gue mau diundang Waktu itu acara twitter doang Sekali Oh acara twitter? Ada Ada live on twitter namanya Oh oke 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 Itu kan ada twitter aja yang ngundang Gue minta centang biru Sampai sekarang gak dikasih-kasih Cucur Itu udah beberapa tahun Oke mungkin disini ada tim dari twitter Indonesia Yang nonton Yang denger gitu Tapi udah ngirim sih Udah bisa sekarang Udah bisa minta verifikasi Oh udah bisa minta verifikasi? Udah Oke Foto lo tuh yang paling rame yang ini gak sih? Yang di tempat sampah Nah itu kan Jadi Awal 2018 gue kan Karena dikira cewek tuh rame Akhir Tahun 2018 Gagara foto itu Nambah lagi Nambah diomongin lagi ya Nggak bukan Makin ngomongin lagi Gagara potong sampah itu Oh oke 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 Makin rame lagi gitu Jadi emang ini ya bang ya Maksudnya Tahun itu tahun gue lah Tahun lo banget 2018 gitu ya 2020 Tahunnya second school gitu Gak tau deh Amin aja Amin Tapi Tahun 2018 Itu kan udah mulai yang rame lagi Twitter Itu gue Langsung masuk tuh Yang 10 besar tuh Oke Tapi 10 2019 5 apa Nah 2020 Nomor 2 Nomor 2 Jadi makin lama makin naik Keren Tapi tahun ini kayak bakal Gak tau masih ada apa enggak Oke Menjadi benchmarking Urutan kedua Di Twitter Indonesia Dan mungkin disini ya Yoters ketika mendengarkan podcast ini gitu Akan gak expect gitu Kalau misalnya Lo sendiri bang Kayak lo beneran seletif lo itu Sama hidup gitu Dan Yang Ya lo pun gak mau terlibat Dengan hal-hal yang Maksudnya Berbahaya gitu ya bang ya Kayak Jujur ya Gue kalau dari perspektif gue gitu Jarang sih maksudnya orang kayak lo gitu bang Yang kayak Yang tadi gue sempat bilang gitu Ada case yang mungkin kayak Sorry tuh say gitu Lo baru segini aja Lo tuh udah bertindak Kalau lo tuh Ya Superstar gitu Ya bisa dibilang kayak gitu gitu Superstar Pasti lo Pernah lah ya Menemukan orang-orang yang kayak Mungkin lo heran gitu gak sih bang Gak heran sih Ya mungkin dia kaget aja kali Dikenal banyak orang Gue udah gak kaget soalnya Oh keren Udah gak kaget Ada gak sih bang Maksudnya Yang omongan Yang paling lo inget gitu Kayak omongan baik Atau omongan positif Yang mungkin Bisa ngebentuk Lo ini Andi Hiyatu Sampai sekarang gitu Kayaknya gak ada sih Paling cuma Gue Atau baru-baru naik Emang banyak banget temen gue Yang akhirnya bilang Dikosisten nge-tweet Dikosisten nge-tweet Akhirnya gue lakuin itu sih Gitu doang sih Berarti emang banyak ya bang ya Orang yang Maksudnya Menjadi apa ya Support system lo gitu ya bang ya Maksudnya Masuk naik-naik itu ya Langsung Setahun di Nge-tweet terus gitu-gitu Biar gak ilang ininya Pengen deh gue Dibilang gitu Eh lo nge-tweet terus gitu Soalnya kan lagi ada momennya Lagi-lagi Lagi Gede gitu Orang liatnya Ya ini ya Maksudnya yang akhirnya Lo kayak sekarang gitu ya Dan ini sih bang Kayak ada gak sih Yang mau lo capai gitu Iya itu Gue pengen punya rumah Itu doang sumpah Iya Sama usaha Tetep lancar sih Pengen usaha lagi sih Tapi belum tau usaha apa Oh udah kepikiran kayak Di luar Berarti itu di luar second school Iya Berarti kepikiran juga Mau merambah usaha yang lain Iya Oke berarti memang sebenernya ya Maksudnya lo sendiri kayak Dengan hal-hal itu gitu Kayak Itu hal-hal yang realita aja gak sih bang Sebenernya realita yang pengen lo capai aja Gitu gak sih Iya Gue waktu Waktu War-war naik akhirnya gue punya duit Juga gue Beli apa yang dulu gak bisa gue beli Gitu loh Oke Dulu gue pengen beli ini Gak punya duit Ya sekarang gue ada duit Gue beli Kebeli Gitu-gitu Jadi gue emang pengen banget punya rumah Kenapa gue mesti Apa yang lain gitu Gue pengen punya rumah dulu Habis itu baru Mau ngapain lagi Berarti emang beneran kayak Girls lo tuh yang kayak Emang apa ya Yang emang lo butuhkan gitu ya bang Sebenernya ya Iya Ya siapa sih yang gak mau Aman gitu hidupnya Yang penting kan hidup aman dulu Baru bahagia deh Baru kita nyari bahagiaan gitu I see Gue setuju sih Aman dulu Kalau hidup gak aman gimana Itu gue Ini juga gak sih kayak At least Kayak we should love ourselves first gitu ya Maksudnya ketika kita udah berusaha Mencintai diri kita juga gitu Ketika kita udah paham Sama kondisi diri kita Mungkin baru kita bisa memikirkan Step selanjutnya Apa yang mau kita lakukan gitu ya Berarti lo sendiri kayak Ngerasa maksudnya Emang dari diri lo nya sendiri gitu ya Yang harus apa ya Yang ngerasa aman gitu ya Iya gue harus sama dulu Dengan hal-hal yang mau lo capai juga gitu Dan lo sendiri ini gak sih bang Kayak ini gue jadi kayak tertarik juga sih Kayak pengen nanya gitu Dengan elunya juga yang kayak Dengan Kan maksudnya beli rumah gitu Terus pengen usaha lagi gitu-gitu Itu mungkin kayak sebuah Kayak goals orang-orang juga gitu Kayak Ada orang-orang yang mungkin berpikiran hal yang sama gitu Atau mungkin lo pengen kayak Ini gak sih bang Kayak ada hal yang di luar itu gitu Yang kayak pengen banget lo Pengen capai atau pengen apa gitu Apa ya Paling dari rumah itu gue pengen Pengen ngajak teman-teman gue buat Nyari duit bareng sih Kayak bikin karya kayak Youtube gala macem gitu Dari rumah itu nanti Jadi gue bangun tim tuh dari teman-teman aja Biar dia udah lo nyari itu sama gue aja gitu Dari orang-orang yang lo percaya juga gak sih Yang lo percaya yang emang maksudnya Kayaknya menurut gue ya Maksudnya Lo tuh semakin lama bertumbuh Lo bisa mengkurasi gak sih bang Orang yang bisa lo sebut temen gitu Iya bisa Kelihatan banget ya Iya Ada yang dateng gak kenal tiba-tiba minjem duit ada Oh itu banyak Oh Banyak ya Berarti emang problematika semua orang gitu ya Gak kenal Bukan gak kenal ya Bahkan ya Udah lama gak ngobrol Dateng-dateng Di lo ada duit gak gitu Tolong banget nih gitu-gitu Itu banyak Gak apa-apa sih Lo pinjemin Pinjemin sekali mah Kalau udah gak digantiin Gapain gue pinjemin lagi Dari situ keliatan temannya justru kan Iya Ada yang gak dibalikin? Ada 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 yang dibalikin Ikhlas bang Oh gak dibalikin? Oh ada Tapi ilunya ikhlas Ya ikhlas Tapi kalau udah susah gak Gak gue tolongin lagi gitu Oke Keren bang Lo bikin mikrofon pelunas utang aja Bisa Ya kan gak Gak sampai berjuta-juta Jadi minjemnya Kalau segitnya Gue minta balikin lah Oke Gue tuh Ternyata tuh Ini ya Kesimpulan gue tuh Lo sesederhana itu gak sih Sama hidup? Ya emang ngapain lagi Pengen Gimana harusnya Harusnya gimana emang Naik haji Gak tau deh Atau Lo misalnya besok Mau beli Ferrari gitu Enggak Terus pake baju Ferrari gitu Iya keren Parah Kayak si itu Siapa? Siapa nih? Siapa nih? Atau Mungkin besok Lo mau Ini bang Misalnya Kayak Ya lo mau Ngapain gitu Maksudnya Gue ngerasa Kayak justru ya Menurut gue Ini hal positif banget gitu Kayak Karena tuh banyak Mungkin Orang yang Setting gitu Kayak Gue pengen ABCDE Tapi kadang tuh Suka dijatuhin sama Ekspektasi sendiri Dan lo pun ya Kayak dari pandangan gue Lo beneran kayak Serealita itu Yang kayak Atas yang terjadi di hidup lo Dan lo pun juga Gue bisa bilang Lo setting goals itu ya Itu setting goals yang bisa lo raih Sebenernya gitu kan Enggak juga kan Masa sih Enggak lo akan nabung dulu Iya maksud gue tuh kayak Beli rumah Beli ini tuh kayak Mungkin Maksudnya Nanti gitu Itu bisa lo capai gitu Dan lo tuh Kayak Seenggak muluk-muluk itu Sama hidup gitu Gue tuh belajar banyak juga Kayak Lo se Kayak Memandang orang-orang di sekitar lo Kayak Mungkin ya Gue kayak Mikir gitu Dengan posisi lo Gue bakalan kayak Ah seru kayaknya ya Kalau misalnya Gue misalnya Apa ya Bikin Apa ya Bikin konten-konten Yang emang Clickbait Kayak gitu-gitu Atau mungkin kayak Act like ya You're a superstar Padahal Semua orang tuh Berproses gitu Dan lo tuh kayak Beneran sesederhana itu Sama hidup gitu Dan Lo sendiri Kayak gue Kayak Penasaran juga gitu Ada gak Yang tadi ngomong hal yang sama kayak gue Yang Yang kayak Kenapa lo sesederhana itu Sama hidup gitu Soalnya Gue Gak terlalu Muluk-muluk orang yang bener sih itu Jadi Kalau Banyak sih ngomong kayak gitu Banyak Iya kan Ya habis mau gimana Ya gue sama aja sih kayak orang-orang Gitu Pengen ini Pengen itu Cuma ya gue pengen yang Penting-penting dulu gitu loh Jadi kalau yang Agak-agak kurang penting Nanti gitu Oke Ini sih Kayak Jalan-jalan gitu Keliling Eropa enggak Belum Keliling Indonesia aja dulu Oke berarti Ini ya bang ya Maksudnya Lo beneran Serelita itu gitu Dan Ini sebenarnya bisa menjadi Apa ya Sebuah insight yang menarik juga Untuk Yoters yang dengerin hal ini gitu Bahwa sebenarnya tuh Ketika kita menginginkan sesuatu tuh Mungkin kita lihat kebutuhan kita dulu kali ya Dan melihat Faktor di sekitar kita juga Gitu enggak sih Dan banyak yang mungkin Kayak Gue ngerasa gitu Maksudnya Mungkin ini Kayak gue ngeliat ya Maksudnya beberapa teman-teman gue yang kayak Ketika udah punya uang Maksudnya jadi kayak Lo pernah konsumtif parah enggak sih Kayak mungkin ada yang konsumtif juga gitu-gitu Konsumtif Jadi kayak boros gitu Ya gue boros gue Atau itu beberapa tahun 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 sebelumnya gue boros banget Sekarang udah enggak Ngurangin Ini sih Yang emang kayak Biasalah Biasalah kaget gitu Kaget duit Banyak gitu kan Banyak beli ini 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 Gue beli semua gitu Sekarang udah enggak Beli omongan yang orang-orang jelekin lo gitu ya Oke Bang Andi Nah Terakhir nih Bang Dan gak kerasa juga nih Yoters Kita udah sampai di penghujung podcast Nah Oke Bang Ada enggak sih mungkin yang mau lu sampaikan Ke orang-orang yang mendengarkan podcast ini gitu Orang-orang yang mendengarkan kayak Other side dari cerita lo gitu Dan Lo yang dengan goals hidup lo seperti apa Dan apa yang mau lu capai juga Dan tentunya juga dari hal-hal yang lo lakuin Dan lo dikelilingin orang-orang yang emang sangat men-support lo gitu Dan mungkin lo mau nyampaikan gak sih Mungkin kayak Semacam tips and trick kah? Tips and trick? Tips and trick? Gue gak bisa kasih tips and trick Tips and trick gitu Oke mungkin kayak pesan kali ya Ke orang-orang yang mendengarkan podcast ini gitu Kayak Apa sih yang harus lo ilhami dalam hidup? Cik Apa ya? Aduh gak bisa nih gue yang gini kayak gini Jalanin aja sih Kalau lo Yakin sama apa yang lo jalanin ya Itu juga Kelihatan sendiri Itunya Jalannya Seyakin itu mungkin sama yang tadi kita sempat bahas passion Dan lo pun yang kayak Lo bener-bener menjalani hal yang lo suka juga gitu ya Soalnya sekarang apa aja bisa jadi ladang buat nyari duit sih sekarang lah Parah Sebenernya tuh change-nya banyak banget gitu ya Cara kita mencari uang Iya banyak Ya mungkin dengan lo yang akhirnya merambah ke ranah thrift shop juga gitu kan Itu yang menjadi lahan menjanjikan juga Buat orang-orang yang emang tahu barang juga Dan dengan fenomena thrift yang lagi naik Lo bisa ngambil market itu Dan gue tuh beneran kayak Dengan lo yang keputusan lo untuk bangun bisnis di tengah pandemi juga Itu kan yang Sebenernya mungkin temen-temen banyak yang ngerasa takut dengan itu Dan lo berani gitu Mungkin lebih kayak Berapa ya Mungkin rajin juga sih Jadi kayak Lo udah tahu gak punya gitu Terus lo males gitu Mau jadi apaan Bener-bener Ya masih rajin Bener At least ini ya Maksudnya lo melihat kapabilitas diri lo juga gitu Lo bisa ngelakuin apa sih Untuk menghasilkan uang gitu gak sih Iya gitu Banyak-banyak nyari ilmu dimana aja bisa nyari ilmu sekarang lo Internet banyak ilmu Banyak banget ilmu Oke Gue setuju sih kayak Gue sendiri kayak Kadang suka ngerasa gak sih Kayak ketemu orang baru Dan ngobrol dengan orang baru Lo gak akan pernah tahu gitu Orang itu kan membawa Apa insight apa sih buat lo gitu Yang lo mungkin bisa kayak Ngerasa Wah gue dapet insight baru nih Dari orang yang baru gue temuin Kayak tentang bagaimana cara dia melihat hidup Melihat hidup gitu Terus kayak Iya bener Emang harus kayak itu Harus punya pandangan hidup sendiri kan Dan Mas banyak pelajar dari orang juga Oke mungkin lebih kekaya ini juga ya Maksudnya Lo tipikal yang ini gak sih Maksudnya Main dengan siapapun gitu ya Iya Kayak gitu Main sama siapa-apa Siapa yang main Tentunya itu juga kali ya Kayak Beneran Senating tulus itu sama orang ya Kayak Temen yang Membawa dampak lo positif Dan ya maksudnya Kayak tadi lo cerita Akhirnya lo Apa ya Temen-temen lo tuh banyak ikut andil juga Ketika lo bangun second school juga gitu ya Iya Oke Second school ada dimana bang? Di Jalan Momet Cafe 2 Nomor 3 Jaga Karsa Di Maps ada kok Second school store Oh udah bisa langsung di Maps aja gitu ya Tinggal ada second school Second school store Ada lubang Orangnya ramah-ramah kok disitu Jadi dateng aja Lihat-lihat doang juga gak apa-apa Asal beli Lihat-lihat dong gak apa-apa Asal beli tuh ya Perting ujungnya lo beli gitu Ada lubang tiap hari? Dari sore biasanya gue disitu Oh dari sore Oke Bukannya dari siang Oke mungkin besok Kalau misalnya temen-temen sekalian nih Bangun fanbase Andi Hiat Lo first gitu Terus mau ngapain Ini bikin sekta sesat gitu Ini crypto Crypto anjuk semua nih Aduh bahaya Oh lo main crypto juga? Ada gue Aduh parah nih Oke Terima kasih tentunya juga buat Bang Andi nih Udah sharing-sharing Kayak bagaimana cerita Other side lo gak sih Kayak lo yang ternyata Se apa ya Maksudnya lo tuh Seenggak muluk-muluk itu Sebenernya sama hidup gitu Kayak Lo yang beneran menjalani hal Yang lo suka Dengan goals lo Yang emang bener-bener Orang-orang tuh Ya Apa ya Jarang ya Maksudnya menurut gue ya Untuk memikirkan kayak Sebenernya tuh Ya menjadi goals kita tuh Dari kebutuhan kita dulu juga Dari kebutuhan kita Dan tentunya juga Lo dikelilingi orang-orang Yang emang baik juga dengan lo Dan Beneran kayak Lo yang se humble itu Mau main sama siapapun juga gitu Ih gue kayak udah tau lo Dua tahun gitu Iya Biasanya emang gitu Orang yang sama gue Cepet akratnya Ih keren Kalau gue diem aja Orangnya pendiem Diem Iya bener diem banget sih Oke terima kasih buat Bang Andi Udah sharing-sharing Dan tentunya juga buat Yoters nih Kalau misalnya Setelah ini nih kayak Apalagi kalau misalnya Ada juga nih kayak Sebenernya udah penasaran banget Sama second school gitu Ada yang kayak mungkin Tadi juga kayak temen aku Kayak mau ke second school Tapi belum sempet-sempet Gitu kan Jadi tadi udah disebutin kan Alamatnya dimana Udah tinggal maps aja gitu Atau Instagramnya apa sih bang Second school ada Ntar nongol banyak kok Akunnya Second school doang Second school aja Oke Terlihatan Dan tentunya juga Barang bagus ya Barangnya bagus banget Bagus banget Pokoknya wangi dah Wangi Oke Dan tentunya juga buat Yoters Jangan lupa untuk tetap Stay tune di Yonontop Karena akan banyak Koten-koten seru lainnya Dan jangan lupa untuk Baca artikelnya juga di www.yongontop.com Dan Buat Yoters juga nih Jangan lupa untuk Follow Instagramnya Yonontop Dan Twitternya Yonontop Oke Bang Andi Terima kasih banyak Dan Sama-sama Tentunya juga sampai jumpa Di kesempatan lainnya Oke Tahir Bang Instagram lu Dengar-dengar Emang udah Ini Iya Gimana ya Oke Nah mungkin boleh Sekarang nih Kalau misalnya mau follow Instagram Bang Andi Dimana Iya boleh Follow Instagram gue Andi Hiat Pake S Soalnya yang Andi Hiat Lupa password sama email Lupa password sama email Iya emang Parah Jujur banget Iya Oke kalau gitu See you on top Terima kasih juga Bang Andi Terima kasih Dadah Da Dadah